Relawan Seci menggalang hati setiap orang untuk bersembangsi melalui celengan cinta kasih. Beberapa waktu lalu, penuangan koin cinta kasih dilakukan di pusat perbelanjaan wilayah Karawaci, Tangerang. Kumpulan koin cinta kasih ini nantinya akan digunakan untuk menjalankan misi kemanusiaan. Langkah untuk menghimpun hati tak henti dilakukan oleh Relawan Seci di masa pandemi COVID-19. Bertempat di Super Mall Karawaci, Tangerang, Relawan Seci melakukan pengumpulan koin cinta kasih yang ke-17 di pusat perbelanjaan ini. Dengan mendatangi satu persatu tenan, setiap keping donasi pun berhasil dituangkan. Selain melakukan penuangan koin cinta kasih, Relawan juga turut memberikan buletin seci guna memperkenalkan makna di balik celengan bambu serta misi kemanusiaan yang terus disebarluaskan. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat melihat lebih dekat kipra seci dalam menyebarkan kebaikan dan semakin banyak hati yang terpanggil untuk turut berkontribusi meringankan beban sesama. Tadi kita keliling ya ke tenan satu-satu toko, kita ambil koin cinta kasihnya. Saya lihat sih juga perkembangannya juga nggak terlalu buruk ya. Ternyata mereka juga masih mau gitu loh untuk menyisikan koin cinta kasih untuk berdana di ceci. Meskipun koin kita kecil kan seperti kata masker kan kita jangan meremehkan hal yang kecil ya. Dari kecil kan bisa sedikit-sedikit, lama-lama kan juga bisa menjadi besar gitu. Apalagi dari masa pandemi gini, dari hasil penuangan celengan ini membantu sekali gitu loh untuk kegiatan amal, untuk membantu orang yang susah, orang sakit. Semangat celengan bambu tidak hanya meliputi besarnya donasi yang terkumpul, melainkan seberapa besar hati dan kepedulian dari banyak orang yang tergerak untuk membantu sesama. Seperti yang dilakukan Arief Septiadi. Ia mengatakan telah satu tahun belakangan berkomitmen untuk menyisikan setiap rezeki yang dimilikinya bagi misi kemanusiaan ini. Meski ia juga merasakan dampak COVID-19 secara perekonomian, namun hal tersebut tak menyurutkan niat baiknya untuk terus berbagi kepada sesama. Kalau tertampaknya sih pasti semua ada. Ya alhamdulillah sih masih nabung, kak. Cuma masih bisa disisipin, mana buat nabung, mana buat uang pribadi. Jadi kalau sadarnya ada rezeki-dikit, ya nggak ada sadarnya kita membantu orang yang di bawah kita apa gimana. Mudah-mudahan kedepannya bisa bermanfaat untuk mereka yang ngebutuhin uang itu. Begitupun dengan Yen Siska, salah satu pengunjung mall ini merasa bahwa beramal adalah wujud tanggung jawab sosialnya sebagai sesama manusia. Ia pun berharap dari setiap kepingan koin yang dituangkan, dapat memberikan harapan bagi mereka yang menantikan kehidupan yang lebih baik. Kebetulan dapat info kalau ada penuangan celengan ini, terus kebetulan udah full banget. Jadi mau dituang ya supaya kita juga bisa isi lagi sih. Justru semakin terpacu sih, bahkan dari sebelum pandemi, setelah pandemi, menurut saya bahkan setelah nanti kita lewat pandemi ini ya tetap harus dilakukan ya gitu. Karena kan hal-hal kecil begini yang bermanfaat buat orang tuh akan terus menerus sih. Dana kecil amal besar telah menjadi wadah bagi masyarakat untuk berbuat kebajikan setiap harinya melalui koin cinta kasih. Semoga sekecil apapun kepedulian dari setiap insan dapat bermanfaat untuk terus menyebarkan cinta kasih.